Hukum merapikan alis Pertanyaan, bagaimana hukum merapikan alis, dicukur sebagian sedikit saja, karena alis saya terlalu banyak. Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ketika diusir oleh Allah, Iblis bersumpah di hadapan Rab semesta alam untuk menyesatkan seluruh hambanya. Iblis berkata, Aku bersumpah dengan keagunganmu, ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semua, kecuali para hambangmu di antara mereka yang baik imannya. Quran Surat Sad, Ayat 82 dan 83 Salah satu di antara misi besar Iblis untuk menyesatkan manusia adalah memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Sungguh aku akan perintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Quran Surat An-Nisa, Ayat 119 Namun sebagian besar yang terjebak dalam melarangan ini adalah para wanita. Allah jadikan bagian dari keindahan wanita, tidak ada bulu di wajah selain alis dan bulu mata. Untuk menjaga dari ulah mereka, Nabi SAW melaknat wanita yang mencukur bulu alisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutannam misah, dan orang yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Makna al-mutannam misah Al-mutannam misah adalah para wanita yang minta dicukur bulu di wajahnya. Sedangkan wanita yang menjadi tukang cukurnya namanya an-namisah, syarah sahih muslim. Al-Nawawi juga menegaskan bahwa larangan dalam hadis ini tertuju untuk bulu alis. Larangan tersebut adalah untuk alis dan ujung-ujung wajah, syarah sahih muslim. Ibn al-Asir mengatakan, An-Namis adalah menipiskan bulu alis untuk tujuan kecantikan. Ibn al-Alan mengatakan dalam syarah riyadu salihin, An-Namis adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan al-mutannam misah adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya. Dalil al-Falihin Beberapa ulama yang menulis kitab kumpulan dosa-dosa besar seperti Imam al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, Demikian pula al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, An-Irtikab Al-Kabair, Menyebutkan bahwa salah satu diantara dosa yang masuk daftar dosa besar adalah mencukur atau menipiskan bulu alis. Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Allah melaknat para wanita yang mencukur bulu asli di wajahnya, Seperti bulu alis, meskipun itu tujuannya untuk kecantikan. Demikian, Allahuaklam.